Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok Kerajaan Kutai ingin menjelaskan materi dari Kerajaan Kutai Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diasuretama, nomor absen 10 Perkenalkan nama saya Bagus Dua Frianto, nomor absen 9 Kerajaan Kutai terletak di sungai Muara Kaman Lebih tepatnya di Kalimantan Timur yang berdiri pada tahun 400 Masehi Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua Yang menjadi cikal bakal kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia Selanjutnya, Raja Pertama di Kerajaan Kutai Baru pada abad ke-13, informasi tentang Raja-Raja Kutai mulai terungkap Dari naskah Salasilah Kutai yang membuat kronologi tentang Raja-Raja Kutai Marta Dipura Selanjutnya, pada abad ke-14 di Muara Sungai Mahakam Tepatnya di jahitan layar berdiri lah sebuah kerajaan yang bernama Kutai Kartanegara Raja Pertama Kerajaan Kutai Kartanegara adalah Aji Betara Agung Dewa Sakti Dan mempunyai permaisuri yang bernama Puteri Karang Melenu Masa Kejayaan Kerajaan Kutai Dari Prasasti Upah dapat diketahui Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Mula Warman Mula Warman disebut-sebut sebagai raja yang memiliki budi pekerti baik Kuat dan pernah mengadakan empat cara persembahan 20.000 ekor lembu atau sapi Untuk kaum Brahmana yang bertempat di Wapak Kecafra Wapak Kecafra adalah tempat suci atau tempat kramat yang merupakan sinkretisme antara kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Indonesia Sebagai keturunan Asma Warman, Mula Warman juga melakukan upacara Fratyastoma Yaitu upacara penyucian diri untuk masuk ke Satria Pada abad ke-16, Kerajaan ini berakhir di tangan Kesultanan Kutai Kartanegara Dalam peperangan tersebut, Raja terakhirnya Maharaja Dharma Setia terbunuh di tangan Raja Kutai Kartanegara Yaitu Sultan Ali Pangeran Anum Panji Mandapa Oke selanjutnya saya akan menjelaskan dari peninggalan sejarah Kerajaan Kutai Yang pertama ada Prasasti Yupa Peninggalan pertama yang memberikan banyak informasi adalah Prasasti Yupa Merupakan tiang batu yang bertuliskan berita tentang Kerajaan Kutai Prasasti ini dibuat dengan tulisan huruf Palawa dengan bahasa Sansekerta Yang banyak digunakan di India Selatan Yang kedua ada Kura-Kura Emas Ada juga peninggalan Kura-Kura Emas yang kini disimpan di Museum Mula Warman Patung Kura-Kura ini berukuran setengah kepala tangan Dan merupakan persembahan pangeran dari Kerajaan Cina Pada Putri Sultan Kutai yang bernama Aji Bidara Putih Yang ketiga ada Kering Bukit Kang Kering Bukit Kang merupakan sebuah keris yang digunakan oleh Permaisuri Aji Putri Kerang Melenu yang merupakan Permaisuri Raja Kutai yang pertama Yang keempat ada Singga Sana Ada juga peninggalan dua buah Singga Sana Yang digunakan setelah Kerajaan Kutai jatuh Kesultanan Kutai Dua buah kursi itu warna kuning Dan di sekitarnya dilengkapi dengan payung dan umbul-umbul Yang kelima ada Kalung Cibah Kerajaan Putai juga memiliki peninggalan berupa Kalung Cibah Yang ditemukan di sekitar Danau Lipan Muara Kaman pada tahun 1890 Kalung tersebut pun masih digunakan hingga saat ini Sebagai perhiasan kerajaan yang dipakai raja Yang keenam ada Kalung Uncel Ada juga Kalung Uncal yang berbahan emas dengan berat 179 gram Serta memiliki Leontine Brelief Kisah Ramayana Kalung ini merupakan salah satu atribut dari Kerajaan Kutai yang tetap digunakan Setelah kerajaan diambil alih Kesultanan Kutai Selanjutnya yang ketujuh Ketopong Sultan Peninggalan lainnya adalah sebuah ketopong yang digunakan oleh Sultan Kutai Kerajaan Kutai yang merupakan Kerajaan Hindu tertua di Indonesia Oke disini saya akan menjelaskan kehidupan ekonomi di Kerajaan Kutai Kerajaan Kutai yang terletak di tepi sungai Mahakam Kondisi ini sangat lantas berdampak pada banyaknya masyarakat yang bekerja di bidang pertanian Selain itu ada juga yang berdagang bahkan dengan negara-negara asing Seperti China dan India Sebab letak Kerajaan Kutai berada di jalur perdagangan Sedangkan itu wilayah Kerajaan Kutai dilewati jalur perdagangan Yang menghubungkannya dengan Selat Makassar, Filipina hingga ke China Akibatnya kehidupan ekonomi masyarakat Kutai menjadi jauh lebih baik Makmur karena perdagangannya yang cukup ramai dan hasil pertanian melimpah Di samping itu salah satu mata pencarian masyarakat Kutai adalah berternak Hal ini dapat dibuktikan dengan prosesi upak yang menyatakan bahwa Raja Mula Warman Pernah mengadakan upacara persembahan 20.000 ekor rembu untuk kaum Brahmana Selain itu Kerajaan Kutai juga terkenal dengan hasil hutannya Seperti getah kayu, meranti, damar, gaharu, rotan, batu permana Dan serta bulu-bulu burung yang indah Berang sama dengan kerajaan siapa dan bekerjasama dengan kerajaan mana Kerajaan Kutai Maha Raja Dharma Satya terlibat keperangan di Raja Kutai Di Kartanegara ke abad 13 yang bernama Aji Pangeran Anum Mandapa Kerajaan Kutai bekerjasama dengan beberapa kerajaan lain Yaitu satu, Kesultanan Bajar Masin Sebagaimana telah disebutkan Kesultanan Kutai menjadi bawaan Kesultanan Bajar Masin Yang diminta oleh Raja Pangeran Kutai Di tahun ke-1595 sampai 1620 Diberintahkan bahwa pada waktu Pangeran Samudera merebutkan Kerajaan Negara Daha atau Hindu Yang menjadi orang yang ditunjuk oleh kakeknya Yang sebenarnya berhak memerintah atas kerajaan tersebut Tetapi tahta kerajaan Daha dirampas oleh pamannya Yaitu Pangeran Tumengung Yang kedua ada Kesultanan Pasir Kesultanan Pasir menurut Salsila Kedua kerajaan ini sudah mempunyai hubungan yang arat melalui hubungan perkawinan antara seseorang putri dan raja Lompat ke-4 Kerajaan Kutai Mandrasah yang bernama Raja Putri dengan cucu Raja Pasir Maharaja Sakti yang Yang bernama Pangeran Tumengung Baya-Baya Oleh karena Raja Mandrasah tidak mempunyai putra laki-laki Maka yang menggantikannya adalah Pangeran Tumengung Baya-Baya Dari Kerajaan Pasir Yang menjadi Raja kelima di Kutai Yang memerintah kurang lebih Dari tahun 1530 sampai 1565 Yang ketiga ada Kesultanan Berau Dan bulungan dari sumber yang ada di Dari sumber yang ada dikatakan bahwa terjadi hubungan perdagangan Antara Kutai dan Berau dan bulungan yang letaknya di antara utara, timur, Kalimantan Perdagangan ini dapat dilihat dari hasil budayanya Banyak dikirim ke Pelabuhan Samarinda pada keabad 19 Misalnya sarang burung putih, taripang, karet emas, dan karet plastis Yang keempat adalah hubungan dengan daerah-daerah di luar Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi Hubungan antara Kesultanan Kutai dan daerah-daerah di Pulau Jawa Sudah ada sejak kerajaan ini Mulai berdiri terutama dengan Kerajaan Majapahit Sebagaimana telah ditemukan terulai di muka perkembangannya Untuk menjadi pusat perdagangan makin pesat Karena letaknya yang berada pada rute-rute perdagangan Antara Kina, Filipina, dan Kerajaan-Kerajaan Majapahit Yang ada di masa sekarang Beroleh Kesultanan Kutai untuk mengandalkan hubungan dengan daerah-daerah Jawa Pengaruh Kerajaan Kutai Kartenegara pada masa kini Ialah di bidang politik Berubah menjadi Kabupaten Kutai Kartenegara di bidang sosial Ialah masyarakat yang memeluk agama Islam Di bidang ekonomi adalah sektor pertambangan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonominya Dan di bidang budaya adalah dilestarikannya upacara tradisional di Eraw Sekian materi yang dapat kami sampaikan Tentang Kerajaan Kutai Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!